Intro Baik kemudian pertanyaan selanjutnya Dekannya dari hamba Allah dari Kuningan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa tawarikatu Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya Bagaimana mengatasi diri saya Yang sudah berbohong kesana kemari Saya berusaha berhenti Tapi dalam berbicara Kebohongan itu keluar tiba-tiba Bagaimana cara mengatasi Masalah saya ini Benar yang disabdakan Nabi SAW Nabi pernah menyebutkan Kalau ada orang biasa bohong Dia akan selalu bohong-bohong Sampai dicap dia itu pembohong Bohong itu karena kebiasaan Sampai dicap pembohong Maka jari anak kita untuk jujur Sebab kalau orang biasa bohong Terus berkembang-perkembang Sampai dicap dia itu adalah pembohong Dan menjadi pembohong Jadi kalau ngomong gak bohong gak enak Dia pergi ke warung Dia ditanya beli apa kau Padahal dia beli jelas Beli mie gak repot ngomong mie Tapi dia ngomong yang lainnya Memang nasib orang yang biasa berbohong Dosa besar Allah benci Tidak suka Menjadi sebab kita ke neraka Sampai dikatakan Al-mu'min Seorang mu'min Seorang mu'min mungkin kepleset dalam dosa-dosa Seorang mu'min mungkin kepleset dalam dosa Mengambil haknya orang lain Mungkin kepleset dalam zina Tapi seorang mu'min yang sesungguhnya La yaktib Tidak akan berdusta Karena dosa ini adalah Subhanallah Dosa itu besar Jangan dianggap sepilih Maka biarsakan kita Untuk selalu jujur Tapi ingat jujur ada ilmunya juga Maaf nih Kalau orang gak punya ilmu salah Jujurnya adalah Bukan ada beberapa urusan yang gak boleh jujur Urusan dosa anda dengan Allah Gak usah jujur sama orang Karena itu urusan diri anda dengan Allah Takut salah Memang kalau belajar ilmu itu Kalau setengah-setengah bisa jadi bermasalah Orang terserang Seorang anak gadis Dia punya masa lalu yang jelek Mau menikah terus terang Saya harus jujur Kata Buya Bang calonku Saya sudah pernah zina Nah eh Ini kebodohan Nah ini makanya Ilmu jujur ini penting Cuman Jujur seperti apa Hanya yang harus kita fahami Ada beberapa Namanya dusta Bohong Bohong Dusta Berbohong itu adalah Haram dosa besar Pokoknya bohong-bohong Misalnya ditanya begini aja Harus bohong Tidak ada bahayanya kok Tanya dari mana Dia bilang Apa itu Bohong Jadi ada orang bohong Ngerti bohong Sampai ada sebuah kisah Ada orang Kalau tidak bohong Tidak bisa Anaknya paling benar Abah jangan bohong Terus gimana Ya gitu Nak bohongnya Kalau Abah ngomong Nanti kamu ingetin ya Ya bah Nah ya cerita Ini sebuah kisah Tapi bisa jadi contoh Kalau orang bohong itu Ada tamu langsung Ngomong Wah tamuku Kemarin aku pergi hutan Aku bertemu harimau Yang ekornya panjangnya 10 meter Anaknya bilang Oh bukan 10 meter 8 meter Oh bukan 8 meter 6 meter 4 meter Tepuk lagi Bukan 4 meter 2 meter Tepuk lagi Memangnya gak pakai Ekor ya Marah Jadi artinya ada Masih ini guyonan Waktu dipondok dulu tuh Ceritakan orang bohong itu Kayak gitu Kadang-kadang berlebihan Bohong Coba Berlebihan Ini jadi apapun Pembohong Jadi mendahkan Pembohong Jadi ustaz Pembohong Pempelajari ilmu hadis Jadi pendus tahdif Jadi ustaz Pembohong Aku bertemu rasul Gak ketemu nabi Macem-macem Ini biasa bohong dia Tidak aja Sejarahnya pembohong tuh Begitu Kalau dia tidak Sekeratubat Takut pada Allah Dan perlu bertahan Dia harus Merangi kebohongan itu Maka jawaban Untuk yang bertanya Anda harus merangi Anda harus jujur dengan Allah Misalnya Janji aja Kalau sampai saya bohong Saya membayar 10 juta Waduh Kena 10 juta Harus jujur Kalau Itu raganya Keluar 10 juta Habislah Duitnya nanti Artinya Anda jujur Kalau ada orang biasa Bohong Jujur Dan tolong Segera dibenahi Dan harus berusaha Maka itu yang menai Ilmu tasawuf Al-qidib adalah Ini penyakit Berangkat dari hati Lalu di ucapkan oleh lesan Dan Tanda kemunafikan Kalau orang biasa bohong Bisa jadi dia munafik Orang yang tidak punya iman Di dalam hatinya Takutlah kepada Allah Maka anak-anak kecil kita pun Harus kita biasain Ajakkan ujuk jujur Cuman kadang kita ini Namanya salah mendidik Karena tidak pernah belajar mendidik Di saat anak jujur Kita hantam Kita marahi Di saat bohong Kita maafkan Kalau di saat anak kita Jujur melakukan kesalahan Sebesar apapun Dia Sanjung tentang kejujurannya Kalau ingin menukur Kesalahannya Waktu yang berbeda Sama Rasulullah pernah Sayyidina Imam Ali Bin Abi Talib Suatu ketika Pernah Ada waktu perang bandar itu Sayyidina Imam Ali Itu menangkap Satu orang Nabi lagi sholat Menangkap dua orang itu Lalu ditanya Sayyidina Ali Hei kamu siapa? Kamu mata-mata? Bukan Saya hanya pengembala disini Cari air Bohong Kamu mata-mata Bukan Dibukuli Kamu mata-mata Iya Saya mata-mata Awas ya Kamu jangan Bicara mantak bunuh Pokoknya Diancam Jangan melakukan Jangan merusak Pokoknya Jangan melakukan Kesalahan disini Pokoknya kamu pulang Saya bebaskan Tapi kamu tidak boleh Memberikan kabar Tentang apa yang ada disini Baik Pergilah Dua anak muda itu Dimarahi oleh Sayyidina Ali Dan dihukum Dilepas Akhirnya Rasulullah S.A.W. tersenyum Ya Ali Wahai Ali Aneh kamu itu Di saat dia jujur Kamu pukulin Di saat dia bohong Kamu lepas Pertama dia Dia itu sebetulnya Memang seorang pengembala Waktu ngomong pengembala Kamu mata-mata Bukan saya pengembala Kamu mata-mata Bukan saya pengembala Kamu mata-mata Iya saya mata-mata Dilepas Ini terjadi Kepada dua manusia mulia Madinatul Ibi Wababuha Nabi Muhammad Dan Imam Ali Karena Imam Ali adalah Ini pendidikan orang pun Begitu kadang Anak kita itu Kalau jujur Malah diamok Dihabisin Akhirnya anak merasa aman Paling enak bohong Paling enak bohong Nah itu Tiatih Ini pendidikan Dari kecil Bisa dilatih Allah